Oke, mentang-mentang di depan ceweknya gitu ya Siapa lo bilang, bingung-bingung dan Lo jangan lawan gitu loh Ini kalau saya aja boleh nanti dipotong ini serem sih deh Iya bener sih Tapi kalau saya aja boleh juga serem sih Ini harus panjang nih Harus diluruskan ya Sebenarnya gini Hai selamat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea Di Jabri PMI Solo Jangan penting bareng PMI Jangan lupa kalau nonton video ini Biasanya di awal ada iklan ya Karena saya mau mengecapkan selamat Untuk akun Youtube-nya PMI Sudah mencapai 4000 jam tayang ini Tengok tangan dulu dong Oke, jadi nanti mohon maaf Jika ada iklan yang mengganggu ya Sebelum video ini tayang Tapi saya mohon iklannya jangan di skip dong Karena itu untuk membantu saudara-saudara kita Yang ada di Gria PMI Peduli Oke Kalau teman-teman semua kemarin sempat scroll social media Sedang ramai Ada salah satu mahasiswi dari Universitas Diponegoro Semarang Yang meninggal saat melakukan pendakian di Gunung Lawu Dan kabarnya Almarhumah meninggal karena terserang hipotermi Oh iya Hari ini juga ada live tiktoknya Buat teman-teman semuanya silahkan nonton di tiktok Bisa di follow juga untuk video edukasi-edukasi lainnya Dan kali ini saya mendatangkan narasumber seorang first aider Seorang apa nih Family man Seorang praktisi pendidikan Apalagi Jangan banyak-banyak Yang jelas beliau ini sudah expert kalau mau bahas soal hipotermi Perkenalkan ada Mas Barli Ini saya sebagai first aider atau sebagai ahli autopsi yang diundang Dua-duanya Dua-duanya bisa ya Bisa Nanti dari sisi agama juga boleh Humpung ini kan bulan Arofa Oh iya Siap Nah memang Mas Barli ini multi talent ya Harusnya Mas Barli itu Duduk disini sama duduk disitu bisa Bisa Nanti tinggal dipotong-potong Ya tinggal dipotong-potong aja Bisa lepas sepatu boleh ya Boleh, boleh, boleh Silahkan Ini Awalnya agak dingin loh Bisa menyebabkan hipotermi Nanti hati-hati Ya, tidak apa-apa Saya kan sudah terlatih Oh iya sudah terlatih Menyejukkan tubuh ya Jadi ketika emosi gitu langsung Tik Langsung dingin gitu Mas Barli Pasti baca berita kan Yang apa Mau konser tulus Bukan Bukan Enggak dong Yang kemarin yang mahasiswi meninggal karena hipotermi Ngerti-ngerti Ngerti kan Bacaan Pastikan Dan ini pasti sahabat PM itu Pengen tahu Banyak tentang hipotermi Emang definisi hipotermi itu apa Ya gampang tuh Apa Hipotermi kan kekurangan Termikan suhu Jadi suhu tubuhnya turun Sudah gitu aja Iya Ininya ya itu Kalau baca definisi Nanti kalau tanyanya panjang lagi Nanti satu rangkaian pertanyaanmu Sudah tajam semua Oh iya Oh iya Benar ya Saya tepuk tangan-tepuk tangan aja Saya bagian tepuk tangan Bagian Iya Bukan podcast Jadinya ceramah kultum Satu arah Jadinya storytelling hipotermi ya Tapi ini podcast ini Tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun ya Karena siwatnya edukasi Kami juga turut berdukacita ya Atas meninggalnya Salah satu mahasiswi undip Di Gunung Lawu Mudah-mudahan tidak terulang Ya dan mudah-mudahan tidak terulang Dan semoga podcast ini bisa mengedukasi Minimal bisa meminimalisir lah Oke Tapi kalau tadi mas Baris sudah bilang Hipotermi itu Terjadinya penurunan suhu Tubuh ya Emang gejalanya apa mas? Maksudnya langsung bergitu Langsung kaku gitu Biasanya kan kalau Kita bicara ring setubuh normal kita kan Di kisaran 36 sampai 37 ya Kalau misalnya Hipotermi itu Biasanya yang ringan-ringan itu ya Direnang 32 sampai 35 Nanti kalau yang sedang ya 32 sampai 28 Atau 28 sampai 32 Kalau dibawah itu Biasanya udah Udah berat sih deh Tapi kan Kalau kita bicara hipotermi kan Memang paling umum Dan bukan rahasia umum Ya Disebabkan karena paparan suhu yang Dingin atau panas Dingin dong? Dingin ya Jadi paparan suhu yang dingin itu kan Jadi kalau bicara tubuh kita Ini kulit saya kan agak putih Ini jadi kelihatan banget Pembuluh darahnya ini Jadi kalau Suhu kita pas kedinginan kayak gitu kan Pembuluh darah kan cenderung mengecil Bahasa kerennya Fasokonstriksi Jadi yang menciut itu Atau yang mengecil itu adalah Pembuluh darah Dan jalur nafas Jadi ya Secara umum penyebabnya Kalau kena sesuatu yang dingin Entah itu udara Entah itu air Atau terlalu lama Ketemu dengan orang yang Sikapnya dingin juga Menyebabkan hipotermi Kita jadi ikutan dingin gitu ya Berarti yang menciut itu Saluran pernafasan Sama pembuluh darah Pantes kalau kita di gunung Kadang enggak Mampet-mampet dikit hidungnya Kadang orang yang punya Rewet asma Agak serem sih Iya sih Bener sih Pantes kalau pas naik gunung Kadang tuh ada yang disininya Ditambal Pakai koyok Oh iya Bener ya Karena kan Ini kan anget ya Ini kan anget ya Jadi dia bisa nafas gitu Sebenarnya kalau pengen efektif lagi Dan awet setelika deh Bawa genset ya Kemana-mana Bisa nafas sih Paling bekas aja Ya luka bakar Luka bakar Emang tubuh itu Bereaksinya terhadap hipotermi Itu gimana mas Cuma mencipt aja Apa pembuluh darah Dan juga Alur penafasan Sebenarnya kan Tubuh kita itu kan Sudah di Kalau orang yang Sudah terbiasa di suhu dingin Memang dia sudah ada Proses penyesuaian Tapi kalau kita Yang misalnya Hidupnya di Solo dan sekitarnya Yang vanes Ya kan Vanes Tiba-tiba kita ke Tangmangu Kayak gitu kan Pastikan tubuh Sudah proses penyesuaian Nah yang bahaya itu adalah Kalau Orang itu sudah Sudah Setting gini Wah nanti tangmangu dingin Berarti Saya harus sudah pakai jaket Dari awal Belum nyamai tamang Sudah pakai jaket tebal Sampai saya juga Tetap dipakai Saya yakin nanti Pada saat teman-teman Beraktifitas pakai jaket tebal Kemudian istirahat Tidak beraktifitas pakai jaket Yang tebal sama Pasti dia akan merasakan Rasa dingin yang lebih dingin Dibandingkan orang yang Ada proses penyesuaian Jadi Nikmati dulu dinginnya Nanti kalau Masih beraktifitas Coba lawan rasa dinginnya Itu bukan dengan Menggunakan jaket tebal Tapi dengan bergerak Supaya proses Metabolismenya Tetap jalan Nanti begitu Pas istirahat Tidak bergerak Pakai jaket yang tebal Saya rasa dinginnya Tidak akan sedingin Orang yang dari awal Sudah prepare itu Oh oke Justru pakai jaket Itu jalan dari awal ya Oh gitu Kalau misalnya kita Naik gunung gitu ya Misalnya Naik gunung kan kita Bergerak ya Jadi kalau lihat Orang naik gunung itu Idealnya ya Kalau dia survive Dengan pakaian yang tipis Atau kain yang tipis Bergerak Itu akan lebih bagus Selama masih bisa survive loh ya Jadi jangan maksain Jadi Mas Badri kemarin Harus pakai pakaian yang tipis Nah kalau teman-teman Memang sudah Menjiting kayak gitu Ya jangan dipaksakan Oke Ya betul itu Bisa gerak Teman-teman bisa Apa ya Bisa mengenali Kemampuan diri itu Oh yang penting itu Yang penting itu ya Bisa Kalau kan kuat Pakai baju lengan Gini-gini Gak masalah Gak masalah Gak masalah Jangan Oke berarti Harus tetap bisa Self-assessment dong ya Iya penting banget Jadi Makanya kalau orang naik gunung itu Ya jangan modal Diajak besok Berangkat ya Gas itu Jangan Jadi untuk persiapan Paling tidak Ya Kalau di Solo Itu ya ngetrimananya 70 kali 70 kali Fisiknya Tau wafatnya 7 kali loh Ini kan lebih Lebih berat Lebih berat ya Oke Berarti jangan asal Melihat postingan-postingan Keren di gunung Gak pernah naik gunung Langsung naik Gas Oh iya Oke Khusus kali ini Jangan asal gas Jangan asal gas Emang ada pengaruhnya gak Masipotermia itu Ke organ-organ tubuh kita Ada Apa Jadi yang tadi Sebenarnya kan Kalau Kasus-kasus yang sering Kita temui Pada saat Orang kedinginan itu Biasanya bikin paketan Oh bikin paketan Three in one Jadi terkini satu Sesek Itu karena berkaitan dengan Jalur nafas yang menyempit Kemudian Kedinginan Terus kalau kedinginan Biasanya terjadi kasus perkeplehan Apa ya Lemes Kaku Kaku Nah bener Ngecenceng Ini kan tanya gini ya Ini tapi ilmiah deh Jadi Kenapa yang sering kita lihat Sesek itu kan Karena jalur nafas yang menepis Kemudian jalur darah menyempit Biasanya kan Memang bagian tubuh kita Yang akan mendapatkan Aliran darah paling lama Kan yang paling jauh dari tubuh Maka Biasanya yang terjadi Kasus perkeplehan Atau kaku itu kan Kalau gak ujung jari Ujung kaki Biasanya juga Yang dingin itu sini Jadi Kadang auto Lucu sih Kalau orang-orang Naik gunung itu Kadang Wah pakanya tebal Tapi lupa Gak pakai kelas kaki Gak pakai sarung tangan Gak pakai betul kepala Auto dingin Jadi gini Jadi wajar Kalau pas orang kedinginan itu Sesok Terus kedinginan Terus Anda cosplaynya Menghayati sekali ya Oke Oh gitu Jadi reaksinya wajar sih Sebenarnya reaksinya wajar ya Kejalannya itu tadi Kejalannya itu Kalau orang pinter kayak saya Ngerti Sombong ya Sombong Kalau Denny Sumargo Pembaskan sombong Kita punya first either Sombong Tapi sombong Emang udah punya ilmunya dulu Jadi mas Barley Akan terasa lebih santai Kata siapa Oke Saya sempat Dulu waktu jadi relawan Itu diajari mas Barley Cara menangani hipotermi Ya kan Katanya dipelukan Kok yang diinget itu Itu opsional Oh itu opsional Ilmu sudah berkembangkan berarti Berkembang Gimana mas Cara pertolongan pertama pada hipotermi Tapi sebelum itu Saya tak edukasi dulunya Oh iya siap Jadi sebenarnya hipotermi kan Ada kategori Ya ringan sedang Ringan sedang berat Iya betul Sebenarnya Ini pertanyaan saya Yang nomor berapa Harusnya Harusnya di Diwalik dulu Oh diwalik dulu Tapi gak apa-apa sih Di balik dulu apa ya deh Nah oke Nah kan pasti ya kan Jadi toh Lanjut Kalau hipoterminya orang itu Masih Masih bisa menggigil Kayak gini Itu sebenarnya Kita gak perlu khawatir Berlebihan Berlebihan Ini saya bicara sebagai Ustadz lagi Jadi Allah itu Menciptakan Tubuh manusia itu Sebenarnya Sudah sedemikian rupa itu Respon tubuh kita itu Punya respon yang cerdas Jadi kalau Teman-teman hipotermi kan Respon ideal yang Saling sering kita lihat kan Dia akan menggigil Nah menggigil itu Sebenarnya adalah Salah satu mekanisme Supaya tubuh itu tetap bergerak Jadi kalau Ini Saya ingin arah sumber itu Ya entah contohnya Jadi kalau Misalnya kita kedinginan Ini kan sebenarnya kan Tubuh kan bergerak Harapannya ada Proses metabolisme Sehingga ada Energi dan panas Jadi lu gak usah Sok kuat Kalau pas hipotermi Misalnya Menggigil terus Gak apa-apa kok Gak menggigil Sandra Jadi Ini Oke Mentang-mentang Di depan ceweknya Oke Siapa pun bilang Menggigilan Nggak Lu jangan Laman gitu Justru Ketika tubuh lu Menggigil Itu sebenarnya Cara tubuh Untuk menghasilkan panas Secara alami Kan dia Dia gerak ya Terus gitu Jadi Itu masih kategori Hipotermis Ringan sedang lah Nah hipotermi yang berat itu Justru tubuh Tidak lagi Menggigil deh Tapi Kaku Saya dulu pernah lihat sih Orangnya Mudah-mudahan nonton juga Pas daik gunung Dia hipoterminya Kategorinya Udah mau berat sih Dia Diam aja Begitu Gue buka matanya Matanya gak putih-putih doang Serup ya Serup ya Oke Udah mau gak gini-gini Aku kan medis kan Gue cek nadinya Orangnya Orangnya sekarang di Jakarta Tidak Nanti 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 Begitu Dicek Dicek Nadinya Kayak gitu Nandinya Udah Udah Sangat lambat Nandinya Udah Sangat lambat Akhirnya Karena Untungnya Dia naik gunung Sama orang PM Kita langsung cari Upaya pertolongan pertama Jadi kalau Teman-teman Kadang lihat orang Hipotermi Selama mati Masih Apakah dingin Dingin gitu Udah gak apa-apa Suruh dia terus bergerak saja Selama dia bisa Bergerak Justru jangan Kayak teman saya juga lagi Cowok lagi Di PMI Malu ya Ini kalau saya baca Dia dibawah Lantai 1 Cowok lagi Saya sepertinya tahu Nanti aja Jadi dia tuh pernah Tak ajak naik gunung Ceritanya dulu Naik gunung lawu Itu kan Ada orang yang Hipotermi Di antara pos 3 Sama pos 4 Akhirnya Karena jarak Ke pos 4 Masih jauh Ceweknya ini Dibawa ke pos 3 Sama 2 3 teman saya Yang lain Melanjutkan ke pos 4 Saya Sama teman saya Yang cowok Lebih gede Dari pas saya itu Nungguin tas Di antara pos 3 Pos 4 Saya lebih pintar Saya lebih pintar Saya ketika jam Sekitar jam 1 Setengah 2 Malam Dini hari itu Karena agak Anginnya sepos Seperti itu Saya gerak-gerak Saya juga udah Making basah Teman saya yang cowok ini Cuma diem Gak gerak-gerak Tiba-tiba Mas Mas Barli Apa aku yang Gak demen dingin Gakku semua Gak bisa gerak Nah ini Makanya teman-teman Kalau misalnya Di tempat seperti itu Ya usahakan Banyak geraknya Oke Itu salah satu Cara Supaya Tubuh kita Terhindar Jadi resiko hipotermi Hipotermi Oke Karena ada pembakaran Dalam tubuh ya Gerak Kalau perlu itu Kalau naik gunung itu ya Lari Lari Bawa bola Bawa kasti Itu kan Oh iya bener sih Bisa ya Bawa anak orang Boleh Nanti main kayak India-India Ani Bawa apa Anak orang Anak orang Ya Allah Nah terus Menjawab tanya dia Terus kalau misalnya Sudah terjadi hipotermi Gimana Intinya kan Pertama ini penting deh Kalau dia itu hipotermi Saya yang ngasih ya Betul Jadi saya blank Saya langsung Soalnya Tidak sesuai kenyataan Kalau depan saya ini Mungkin lebih menarik Saya akan bisa langsung Saya dudukkan disini Mas Iwan ya Dan manis Jadi manis itu kan Banyak mengandung glukosa Dalam siklus glikolisis Glukosa itu Nanti akan diubah menjadi Glicocaine Gula otot Dan ATP Nanti pembakarannya Ada energi yang terbakar Jadi kalau Atau minuman yang manis itu Nanti tubuh bisa Agak hangat Jadi bawa Gula itu Bagus Bawa gula jawa Bagus Bawa Makakan makanan yang manis Bagus Jawa krupok Rengginang nih deh Itu gak ada Itu gak ada glukosanya deh Jangan enggak temen kita Baunya empeng Ya tapi kan ini Empeng itu Kondisional ya Kalau jagung Seguhane tape Sama empeng Enak Nah Setelah indikasi Yang apa Minuman yang anget-anget Syukur-syukur yang manis-manis Tentu dia harus dihindarkan Dari area yang Pasah Dingin deh Oh dingin Yang lebih dingin Jadi kalau di gunung Terus dingin-dinginnya kan Ada yang enggak Ada yang lebih enggak dingin gitu ya Yang tertutup tebing dan lain sebagainya Taruh disitu Kasih Bakar-bakaran Yang dibakar Kayu Supaya dia tubuhnya lebih hangat Terus yang penting juga Yang perlu disiapkan adalah Resiko sesekan tinggi deh Harus bawa alat pertolongan pertama Contoh Oksikan Kalau oksigen tabung ya kabutan Tapi kalau sama orang PMI gak mau Saya gak mau Bahwa oksikan itu penting Jadi kan takutnya kalau jalur nafasnya Dia mengalami sesek Kayak gitu kan bisa menjadi Alat first aider Terus Dipeluk boleh gak Ini ada pertanyaan gini sih deh Tadi kan daya pelak-peluk-pelak-peluk gitu kan Iya lah Soalnya waktu itu kalian kan gitu kan Harus ada sentuhan kulit ini Buat Menghangatkan Ini kalau saya jawab boleh Nanti dipotong ini Serem sih deh Iya bener sih Tapi kalau saya jawab gak boleh Juga serem sih Ini harus panjang Harus diluruskan ya Sebenarnya gini Gimana Ustadz Kalau sekiru Ustadz itu kan Ya namanya persentuhan kulit itu kan Apalagi yang tidak makrum itu kan Dilarang Iya bener Tapi kan Kedalam sesuatu Emergensi Jadi makan-makanannya karam aja Kalau emergensi itu Boleh ya Kalau misalnya bener-bener Supaya bisa bertahan hidup Dan hanya itu kan Itu boleh Nah ini juga sama Misalnya kita sudah melakukan Berbagai upaya gitu Tapi tetap masih dingin Dan Resiko yang muncul Kalau itu tidak dilakukan Lebih bahaya ya silahkan Jadi Sebenarnya memang Pertemuan kulit plus kulit Sama dengan Angat Atau panas Ya jadi Kalau kita sesama jenis Kayak gitu Teman-teman Misalnya didir gunung Berapa SB nya gede itu Keruntur lanza SP ya Jika tidak apa-apa Tapi Sekali lagi itu alternatif Yang bukan jadi prioritas Jangan itu yang dinget-inget Oh iya Oh iya Siap Siap Dalamnya pakai jalur Bukan manusia Jalur yang Seluruh gitu Di tengah-tengah Ada cewek Jalur singa ya Dikurung munin Cowok-cowok gitu Tak kira mau Apa Berbagi pakanan gitu Dia tahu enggak Positif ya Pak Pikirnya Dia dingin Badainya masih Banyak banget gitu Sama teman-temannya Dikasih semprot Oksigen Saya kan waktu itu Masih jadi orang baik Mas ada apa Mas itu Ini mas teman saya Sesek gitu loh Lah ini posnya badai mas Bawa turun aja Jangan digendong mas Nanti kalau digendong Dodonnya ampak Tambah sesek Tak bilangin Ini kalau masnya Masih melakukan Pemberian oksigen Di tempat yang dingin Banyak badai Ya ini ya Sama aja Jalur nafas tetap Akan selalu menyempit Karena suhunya Akan ekstrim dingin Jadi lebih baik Kita coba bawa Ke tempat yang lebih Ange Tertutup Kemudian Pakaian yang basah diganti Kasih oksigen bertahap Sama kasih minum Eh denge-ngek Denge-ngek Maksudnya dia Keadaan umumnya Makin membaik Nah ini beda lagi Kalau kesurupan Kadang kan memang Kalau hipotermi Sama kesurupan Kayaknya dia Waktu naik gunung Sama dukun deh Iya Jadi juga Ini gak boleh disepelekan Juga kok Artinya kan Kadang kalau orang hipotermi Oksigennya menipis Tingkat kesadarannya menurun Pobia yang berlebihan Bisa jadi Efek seperti itu bisa jadi juga Tetapi tetap Kalau kita bicara secara medis Tetap pertolongannya Tetap baru secara medis Ditenangkan Berikan kesempatan dia Untuk menghadap Pendapatkan oksigen lebih banyak Kasih nutrisi secara bertahap Itu penting Jadi naik gunung itu Ngajak saya Oke Bener ya Gak mau tapi saya Tapi kalau kita Tarik tadi Yang Mas Badri bilang Bisa sampai halusinasi Biasanya itu Pengaruhnya ke apa Mas? Kan karena berita sebelumnya Ada yang halusinasi itu Sampai dia lepas baju Itu gimana Maksudnya Dia mempengaruhi apa Apakah halusinasinya itu Menjadi hangat Atau gimana Jadi gini deh Ini Aku terpaksa harus jawab Atau ilmihal lagi Jadi Di dalam Ini saya deh Di otak ini kan ada Kayak sistem pengaturan Suhu tubuh Namanya Kalau belum berubah ya Hipotalamus Hipotalamus Jadi Hipotalamus itu kan Kalau kondisi kita Masih bagus itu kan Kalau dingin kan Meritakan Tubuh Ini badannya dingin Menggigil dong Supaya lebih hangat Tapi kalau dalam kondisi Yang sudah Sangat berat Ini kan Harusnya hipotalamus Mengenali suhu dingin Dengan respon Dia harusnya Jinkrong Pakaian yang tebel Itu Justru dia karena sudah Ibaratnya Sistem kendalinya Sudah error Gitu kan Ya dia malah Extreme adalah Dia sudah tidak Menenali Rasa itu lagi Syarafnya mati Jadi yang dirasakan Malah Padanya hangat Panas Lepas baju Lepas baju Pada akhirnya Kasus OTW Meninggalnya kan Dia lepas baju dulu Jadi kalau Lihat orang hipotermi Fasenya dia sudah Menggigil Kemudian dia Diem Tidak tertangani Habis itu kok dia Merasa kepanasan Tubuhnya Ya hati-hati Saran saya adalah Kalau kita sudah Di fase yang Menggigil Ya minimal kita Bisa berikan First aid Yang ringan dulu lah Kasih air yang Anget Kalau dia masih bisa Bergerak Ajak dia untuk bergerak Kalau sudah Tidak menggigil lagi Suplai air Air anget Secara bertahap Kemudian Padaan yang basah Diganti Terus terutama Perhatikan Beberapa lokasi Yang memang Dinginnya lebih dingin Bagian tangan Bagian ujung kaki Bagian telinga Harus di lebih kencangin Di Di angetkan Lagi Terus kalau ada Sesuatu yang bisa Membuat panas Ya Kasih lah Api itu Kalau dia mudah panas Dengan dibully Bully aja Dia panas Dia panas ya hatinya Itu Cara Lain Untuk menghangatkan tubuh Ya Berarti itu tuh Hipotermi bisa mempengaruhi perilaku Dan pikiran seseorang Bisa banget deh Bisa kandani Jadi Hipotermi itu Yang tadi Yang kita kenali Kalau Apa ya Gejalanya masih Rengan sedang itu Sebisa mungkin Kita Supaya dia tidak ke fase Yang lebih jauh Karena kan Tadi Oksigen Tubuh kita berkurang itu Pengaruhnya bisa macam-macam Ya bisa ke Apa Ke emosi juga bisa Kesadaran juga bisa Penglihatan bisa Pendengaran bisa Perasaan juga bisa Jadi Tergantung Kalau oksigen ke otak itu Kurang kan Otak Saraf kita kan juga Di otak-otak kan Ya Tinggal nanti Saraf mana yang lebih dominan Mengalami masalah itu Yang Makanya Karena ada orang hipotermi Kadang Penglihatannya kabur Maklumi saja Mungkin Saraf yang mempersarafi Penglihatan Memang Ada masalah Karena memang Kekurangan kadar oksigen Di otak Jadi kadang ada yang Pas hipotermi kok Kadang Ngomongnya susah Kayak itu Kadang ya Saraf pengecapnya mungkin Ada masalah Akibat kekurangan kadar oksigen Orang hipotermi Kok sering-seringnya Perlukan kesadaran Bisa jadi Terus Juga dicek ini sih deh Kalau reaksi pupilnya Sudah mulai error Oh pupilnya mata Pupil itu kan bagian coklat Bagian hitam Yang dalam Itu kan Ini baru Serius loh Nanti bakal Ngeblank lagi loh Pupil dan ipil Jadi kan kalau misalnya Reaksi cahayanya itu Pupilnya masih bisa mereaksi Tidak masalah sih Tapi jangan gunakan Indikator mata kanan itu Sama dengan mata kiri Kadang beda Ini katanya sih ya Tapi saya juga Gak bisa membuktikan Kenapa bisa gitu ya Pupil mata error yang kanan Itu biasanya Otak yang masalah Di sebelah kiri Otak kanan yang bermasalah Biasanya pupilnya Ini yang Yang apa Kalau respon cahaya Gak bisa gitu Nah jadi Itu yang perlu kita perhatikan Kalau pupilnya udah mulai Mulai menunjukkan Adanya penurunan Respon terhadap cahaya Hati-hati Terus Pahami juga Sianosis Warna kulit yang kebiruan Itu indikator Kekurangan kadar oksigen Jadi Jadi harus penting Teman-teman Pernalui tada vital Nanti kita kan Idealnya kan Sekitar 60 sampai 90 Per menit Per menit Kalau misalnya Nandinya Sangat lambat Itu kan agak bahaya deh Terlalu cepat juga gak boleh Tapi kalau agak terlalu lambat banget Itu lebih 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 bahaya sih Kalau di tempat yang dingin Nafasnya juga perhatikan Tensinya kalau mulai drop Kita harus mulai waspada Yang terpenting juga Teman-teman itu Kalau naik gunung Harus bisa memetakan Mana area yang dianggap Lebih aman untuk melakukan First aid Jangan asalan kejadian disitu Tolong disitu Jangan Itu Gitu doang Eh gitu doang Ini harus dipotong loh Kalau enggak Nanti bakal jadi episode Dua episode loh Siap Jadi begitu teman-teman Apa Pertanyaan masih banyak Kayaknya deh Masih lah Masih lah Ini ada pertanyaan dari Dari masyarakat Dari masyarakat Dari netizen Saya udah pernah nyoba sih Pas dulu pengembangan kapasitas kita Saya pakai Mau bersih dulu Saya menahan bersih Dari katain bersih Jadi mau nangis Gimana Jadi Tadi sih Kalau bicara pakaian Usahakan Pakaian yang jangan Terlalu apa ya Tipis Sebenarnya Bukan Kalau bahan-bahan Bahan-bahan jersey itu tipis Tapi itu cukup Cukup efektif juga sih Tidak apa-apa Pakai itu aja Kalau saya dalam proses Kita menyelesaikan suhu tubuh Suhu tubuh kita Dengan suhu lingwan Pakai pakaian yang Jangan terlalu Menghalangi akses angin Untuk terbuka Apa ya Mengenai tubuh kita Yang penting Bagian dada ini tertutupi Nanti lengan pendek juga gak apa-apa Pakai pakaian yang tipis Selana pendek gak apa-apa Justru bagian-bagian yang harus Kita jaga suhu tubuhnya Selain bagian dada ini Tangan kaki Sama bagian ini Telinga Karena itu akan lebih dingin Di satu Kemudian Kalau sudah Apa Sudah beraktifitas Pakai pakaian yang Usahakan jangan terlalu tebal Kalau di tempat yang dingin pun Untuk jaket Sebenarnya jaket bulu 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 apa itu Bulu Bukan Bukan bulu Bulu angsa Itu ya Enak sih Cuman Kadang kan memang repotnya Kalau itu di packing Jadi gede banget Iya benar Nah saya biasanya lebih seneng Pakai jaket-jaket Yang Yang biasa buat Souvenir motor itu loh Banyak apa itu namanya Apa Polister Bahwa Pakai itulah Kayak Kalau Tau Jaket saya yang coklat itu Yang bagus itu Itu kayak gitu Oh ya 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 Siap 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 Yang bisa jadikan mantel Oh ya 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 Jadi bahwa jaket bisa mantel bisa Itu lebih Lebih bisa Menghalangi angin Juga bagus Oh gitu Pakai sarong ya boleh Kalau mau sholat Wah jangan pakai jean Jangan pakai jean Ya ampun Itu dingin Enggak enak itu Dia tuh menyimpan dingin Oh jadi kalau bisa pakai Pakai-pakai Pakai-pakai outdoor Makanya kan sudah Apa Pakai itu sudah diciptakan Sesuai dengan Tupoxi Benar Jean itu untuk Untuk Keinggayaan kaca-kejaan Kalau ke gunung-gunung itu Ya pakai-pakaian Nekat sarang itu juga Lumayan bagus ini Terus bagian-bagian Odor-odor Yang bermerek-merk itu Itu juga bisa Yang bermerek Bermerek-merk Terus ini ya tuh Kalau saya lebih Lebih aman Jangan pakai pakaian sedikit Tapi tebal-tebal Tapi pakai-pakaian yang Agak tipis Tapi yang banyak-banyak Dibadah tebal dikit Mending tipis-tipis Banyak-banyak Ya kan Gimana maksudnya Kalau basah Ya kan kalau pakai Pakai-pakai tebal Dikit-dikit kan Juga ada menuitas Kalau pakaian tipis-tipis Kan bisa agak banyak Nanti bisa dirangkep Pitulikur Jadi anget juga Terus opsinya juga Kalau nanti basah kan Pakaian stok ganti Kita juga lebih banyak Oh iya benar sih Benar-benar Yang penting pakai pakaian lah Ya iya dong Jangan buka baju Nanti dikira Udah kena hipotermi Sampai hilang kesadaran Itu tadi baju Tapi apakah benar mas Orang dengan cadangan lemak Sebanyak saya ini Yang mungkin lebih banyak saya Daripada mas Barli Itu akan lebih bisa Merasa hangat Daripada Yang cadangan lemaknya dikit Idealnya Iya Idealnya gitu Karena kan lemak itu kan Dalam tubuh itu kan Sebagai cadangan karbohidrat Kalau saya lemaknya dikit Begitu karbohidrat dikit Ya kan Nggak ada cadangan energi Iya Bener sih Jadi idealnya Memang orang gemuk itu Bisa merasakan Apa Bisa punya daya tahan Terhadap dingin Lebih besar Maka bersyukur lah Tapi bukan berarti Orang seperti saya Yang lemaknya saya minimalkan ini Bisa hipotermi juga nggak Juga mungkin bisa juga nggak gitu Kalau saya misalnya memang sudah persiapan Ada proses adaptasi Saya movementnya lebih banyak Kemudian Saya sekarang psikologis juga Saya kondisikan lebih baik Saya bisa kok Bisa jadi tidak Apa resiko hipoterminya lebih kecil Lebih kecil Pengalaman saya juga banyak Orang-orang yang gede-gede gitu Juga hipotermi Karena itu ya males gerak Iya kalau udah Kenapa saya Mengbuli diri saya sendiri ya Emang Ya kalau badannya gede kan Jadi males gerak Ya bagusnya lagi Apalagi kalau naik gunung Gampang capek Dia udah pernah naik gunung Udah Gunung kemana Kelabu pernah Tapi nggak sampai puncak Sudah aku duga Nggak mungkin lah Tapi ke Andong sampai puncak Ke Andong Di Apple to Apple ya Lumayan lumayan Apple to Apple Tapi Mas Barli Kalau kita tarik lagi ya Ada nggak sih faktor-faktor yang Bisa memperbesar kemungkinan Kita kena hipotermi Ini saya perlu buka ke PN Omong-omong Nggak apa-apa Jujur ya Narasumber saya kali ini Kalau buka ke PN Jangan lah Faktor-faktor apa deh Faktor-faktor yang Memperparah Memperparah hipotermi Oke ya Pertama Jadi manusia itu kan Makhluk biopsiko-sosio-spiritual Apa tuh Intinya adalah Segala sesuatu sakit itu Akan diperbuat Diperberat jika Kondisi psikologisnya Tidak baik-baik saja Misalnya Dia sakit Tapi Kekhawatiran terhadap Rasa sakitnya berlebihan Nanti nak gini-gini Gimana Itu tentu akan memperberat Rasa sakit Termasuk hipotermi Hipotermi Ini gimana Kok tangan saya nggak bisa gerak Ini kok Saya sudah di Pas empat Turunnya gimana Itu pasti memperberat Kemudian Kadang orang Hipotermi lebih berat Apabila orang tersebut Dalam kondisi Penyakit penyerta yang banyak Oh Jadi diperberat dengan asma Jadi mas Ya Diperberat dengan asma Juga bisa Terus orang-orang Dengan gangguan-gangguan Seperti gangguan Pemeguhan darah Dan sebagainya Itu akan faktor yang memperberat Apalagi kalau HP-nya juga Pas berangkat Rendah Terus menstruasi Itu akan memperberat Hipotermi Jadi kadang Mitosnya kan Orang naik gunung Nggak boleh main Sebenarnya Salah satu hal Yang dipertimbang adalah Orang mens itu kan Darahnya keluar banyak Biasanya orang-orang mens itu kan Kadang HP-nya kan Lebih lemes Jadi kita itu kadang Memframingnya adalah Kalau nanti Naik gunung Nanti Terlepas berapa enggak loh ya Nanti-nanti Diganggu sama Penunggunya gitu Sebenarnya juga itu Memperingan kerja saya juga Kalau jadi portal ya kan Supaya teman-teman Jadi kalau dari segi medis itu Alasan Cewek-cewek yang baru mensurasi Nggak boleh ke gunung Itu kalau medis Kalau non-medis Kalau non-medis ya Ya mungkin sudah Ada statement sendiri Ada mitos-mitos Ada mitos-mitos sendiri Berat juga Kalau orangnya patah tulang Sudah patah tulang Hipotermi Dia waktu gini-gini Malah makin keplek Lain-lain patahnya makin banyak Oh iya gitu loh Kalau kebanyakan oksigen Kenapa? Kan mana bagus Ini dia pinter loh Pertanyaannya banyaknya Nggak di script loh Tapi mas Kalau setelah Misalnya amit-amit ya Kita kena hipotermi Ada nggak pengaruh Penyakit jangka panjang Akibat hipotermi? Ya sebenarnya kalau Kalau hipotermi Apa Sekali dua kali Sebenarnya nggak masalah sih Sebenarnya kalau Kalau hipoterminya Misalnya ini nanti Kedepan bagaimana Itu ya Sebenarnya nggak Nggak ada pengaruh yang signifikan Cuma kalau memang ada beberapa yang Pas hipotermi itu kan Mengalami gangguan kesulitan Apa Gangguan bicara Kesulitan bicara Sepertinya Tapi Itu bukan efek yang Nanti akan dirasakan Terus-menerus tidak Kecuali kalau Sampai hipotermi itu Sampai pemudarannya kaku Kemudian Apa Sampai bawah tetap Kaku Nggak bisa dilewati Gitu ya Mungkin akan terjadi Gangguan suplai darah Tetapi selama hipoterminya Hanya berlangsung beberapa saat Bisa ditolong segera Kayak gitu Saya rasa nggak akan ada Efek yang serius di tubuh Luar biasa That's why perlu ilmu Pertolongan pertama Pada hipotermi ya Makanya ikut pelatihan sama PMI Iya dong Makanya ikut pelatihan Saya mau baru menolong promo Itu loh Udah diduluin Tadi nggak ada di skrip loh Saya takutnya Anda sebagai host lupa Kepocakan skripnya Tadi ya Oh nggak ada ini Oh Ini pertanyaan cuma berapa ini Jadi melebar kemana-mana ya kan Oke That's why teman-teman Kalau yang mau naik gunung Jangan langsung diajak temannya Ayo ndakigas Ayo ndakigas Tapi perlu dibekali ilmu-ilmu Pertolongan pertama Karena yang namanya Gunung itu kan Kita tidak pernah tahu ya Yang namanya alam Dia akan berbuat seperti apa Terhadap kita kan Kita nggak pernah tahu Nah itu perlunya Basic-basic ilmu Pertolongan pertama Dan tentu ya ini Saya sengaja deh Bahwa informasi yang saya sampaikan Itu tidak 100% Iya Jadi kalau tadi Kejara-kejara itu Ya saya cepat Paling sebutkan dua Di antara 27 Kalau ramai lanjut Padua gitu kan Kalau ramai pelatihan aja deh Kalau ramai pelatihan aja Makanya itu perlunya Pelatihan Pertolongan pertama Dan kalau di PM itu Bisa diajarkan sama saya Hipotermi Luka bakar Tersedak Semaput Misal baru di gunung Makan pakai garpu Makan mie gitu kan Kesel garpu Gitu kan Aduh Nggak juga dong Itu pertanyaan gue Kalau pasaran Pertanyaan Tadi Tadi Bapak udah menjawab Kalau mau naik gunung Mau terima Stadion Manahan dulu 70 kali Tadi Bapak sudah menjawab Jawab pak Jawab singkat aja Nanti kalau panjang Keperlatihan Intinya naik gunung itu Budi butuhkan Persiapan fisik Bener Kalau bisa Aktivitas fisik Yang dilatih Itu paling tidak Minimal sama Syukur-syukur Lebih nggak apa-apa Karena kan Kalau kita latihan Kita berhadapan Dengan suhu yang enak Sedangkan di sana Dengan suhu yang Lebih dingin Artinya kan Di gunung itu kan Oksigennya Lebih terbatas Tapi terbatas Jadi teman-teman Harusnya latihannya Kalau bisa itu Lari sambil Ngidong tabung oksigen Ya kan Baik Itu intinya adalah Kita perlu latihan fisik Supaya tubuh kita juga Sudah terlatih Untuk melakukan aktivitas yang berat Sehingga nanti pada saat di gunung Melakukan aktivitas yang berat Beneran juga Ada proses penyesuaian Betul Jangan langsung teman-teman Rebahan 3 tahun Nggak pernah larga Naik gunung Gas Kayaknya wassalam deh Teman-teman bakal Telar Pernah naik gunung Pernah 3 tahun yang lalu Berat-beratnya dulu Masih 45 Sekarang udah Dua kali lipatnya Kayak saya Jadi itu teman-teman Kalau misalkan pengen Dibekali ilmu pertolongan pertama Yang lebih lagi Disini kita ada Narasumber Mas Barli Ikut pelatihannya aja Caranya gimana Caranya hubungi Apa namanya Sosial medianya PMI Surakarta Bisa lewat DM Instagram Atau mungkin Scroll-scroll informasi Yang ada disitu Ya gitu Atau nanti Kasih nomornya Pak U Celup Ya nanti Saya kasih nomornya Saudara Khoirul Anwar Oh bukan saudara Bapak Bapak Khoirul Anwar SPD SPD Sarjana pelatihan dasar Ya Betul Kalau Mas Barli kan Baris Adik AMD Ahli melatih dasar Gitu kan Abis ini berubah Kenapa Abis ini berubah gelarnya Nanti kita tunggu Perubahan gelarnya Kita podcast lagi Ya Ini udah mau selesaikan Udah Pakai sepatu Biar gak hipotermi Oke Jadi teman-teman itu tadi Saran-saran dari Mas Barli Semoga bisa dipraktekan Buat teman-teman yang mau Ya jangan dipraktekan Berarti ada hipotermi no Enggak maksudnya dipraktekan Ilmu-ilmunya Kan nanti ada sebelum Sebelum kita kena hipotermi Itu ada kan Tadi biar Biar tubuhnya adaptasi dulu Jangan pakai jaket dari Berangkat gitu kan Pakai baju yang Bawa baju yang tipis Tapi banyak Daripada tebal Tapi sedikit Ya kan Nuk Saya tuh notu lem Jadi mungkin itu nanti Bisa diterapkan Kalau misalkan teman-teman mau mendaki Belum-belum duduk dulu Saya belum closing ya Duduk dulu Duduk dulu Dua jam lagi Ini ada berita baru lagi Apa Buat next episode Next episode Next episode mau apa Komen di bawah Gitu dong Gimana kalau kita ngobrolin Soal Peningkatan aplikasi Gojek Kenapa aplikasi Gojek Padahal chattingan lewat Ayo donor bisa loh ya Ya itu tema selanjutnya Kalau bisa kita Jangan cari tema yang aman-aman Kita cari tema yang Lempet-lemet gitu ya Lempet-lemet gitu Biar kita kena Osmai Osar sih Host gitu Oke Gitu aja Kalau rame Lanjut pelatihan ya Tidak lanjut Padua Tapi lanjut pelatihan Nanti nomernya ada di Instagram PMI Atas nama Saudara Eh Bapak Kailul Anwar Nanti scroll aja tuh Di IG-nya Atau mungkin DM Untuk temen-temen yang Membutuhkan pelatihan Pertolongan pertama Gitu dulu Terima kasih Bapak Barli Semoga ilmunya Bermanfaat ya Semoga sih Emang ilmunya Bermanfaat sih Ini Bapak Barli Sudah diburu Untuk Mengajar di area Selanjutnya Area Yoi Gitu aja Sampai jumpa Di Japri PMI Solo Selanjutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa